Pak Novel yakin bahwa Ketua KPK kita korup? Ya, sangat yakin. Ketua KPK yang tugas yang beratas korupsi, justru terkait dengan perbuatan korupsi sendiri. Baru kali ini. Kalau pidana berarti Pak Firly langsung kena ini pidana. Harusnya kena. Kok bisa orang yang banyak kasus mendaftarkan untuk Ketua KPK bisa jadi Ketua KPK? Pertanyaan yang masih jadi, aku juga tanya itu. Dugaannya perbuatannya udah banyak. Saya yakin juga nih, itu juga ada. Tanggal, tanggal 30, Bapak mengatakan Firly, Ketua KPK, segera ditangkap. Pak Novel Baswedan, ketemu lagi kita selalu dalam masalah. Selalu masalah ya ketemunya. Ada masalah, kita ketemu. Pak Novel, saya mau, saya kan orang bodoh ya, gak ngerti apa-apa. Enggak dong, banyak dong. Pinternya luar biasa. Iya, tapi saya kalau dalam hal ini, mending pura-pura bodoh. Ini, saya punya banyak pertanyaan. Tapi mungkin di awal ini, KPK, Polri, Perang Bubat. Gini, kalau aku melihatnya begini Mas Dari. KPK itu, itu kan lembaga khusus untuk berantas korupsi. Ketika KPK-nya kemudian justru malah berbuat korupsi, kan memberantas atau menindak, itu kan bagian dari menolong KPK. Agar KPK-nya bisa bekerja benar. Agar bisa, apa namanya, ditempatkan harapan untuk berantas korupsi. Kalau ketahuan korupsi. Kalau ketahuan. Masalahnya, sering sekali gak ketahuan. Sering sekali gak ketahuan. Tapi KPK, oke. KPK ini kan instansi berdiri sendiri. Betul, independen. Independen. Oke. Dia berhak nangkep orang? Iya. Oke. Polisi berhak nangkep dia juga dong? Iya. Dia berhak nangkep polisi, polisi nangkep dia berhak dong? Iya, betul. Kalau secara instansi, diatasnya lebih atas mana? Gak ada saling mana lebih diatas, gak ada. Gak ada. Makanya mereka ini sebenarnya dalam melakukan upaya berantas korupsi, punya porsi yang sama. Oke. Cuma, KPK ini kemudian mengkoordinir beberapa hal terkait dengan upaya berantas korupsi. Yang dilakukan oleh penegak hukum lain atau bidang-bidang lain untuk pencegahan korupsi dan lain-lain. Oke. Yang menarik begini, Mas Diri. Hari ini problemnya pimpinan KPK. Pimpinan KPK? Dari dulu belum pernah terjadi. Jadi, kalau ada dulu penyidik KPK berbuat korupsi, ditangani KPK. Terus, terakhir kemarin Robin ya, 2020-2021 ya. Ditangani KPK? Ditangani KPK. Kalau pimpinannya? Ditangani KPK ya gimana? Gak mungkin. Gak mungkin. Maka polisi harus dihentangan. Emang sudah pasti korup? Ya, kalau gak ada kasus korupsinya ya, gak ditangani. Tapi kan begini, semua penanganan kejahatan atau pelanggaran hukum bidana, itu kan menggunakan peradukan tak bersalah. Tapi kalau dibilang dalam hati, pasti gak. Saya yakin bener lah. Muidi. Muidi. Saya yakin bener kejadian itu. Kenapa? Karena ini sering. Pak Novel yakin bahwa ketua KPK kita korup? Ya. Sangat yakin. Wow. Karena ini bukan pertama kali, Mas Diri. Nah, ini bukan pertama kali. Bukan pertama kali. Maksudnya, bukan pertama kali ini banyak ketua KPK gitu atau kasus dia? Kasusnya dia. Kasusnya dia banyak. Kasusnya Firli Bauri, bukan pertama kali. Sebut nama. Loh, kan inisial tadi kan? Bukannya. Jadi gini. Ketika dia yang bersangkutan ini jadi deputi penindakan, ini dia punya banyak-banyak kasus. Dan kemudian dari KPK-nya sempat melakukan pemeriksaan. Ketika yang bersangkutan mendaftar menjadi pimpinan KPK, pimpinan KPK saat itu, Pak Agus Radu dan kawan-kawan, itu membuat rekomendasi loh. Kepada Komisi 3 untuk agar yang bersangkutan itu diberitahu bahwa yang bersangkutan ada beberapa kasus gitu. Oke. Tapi kan kemudian kan nggak tahu, nggak dibaca atau nggak dipertimbangkan, nggak ngerti kejadiannya apa. Dan kemudian jadi pimpinan KPK. Ya itulah kejadiannya. Kok bisa orang yang banyak kasus mendaftarkan untuk ketua KPK bisa jadi ketua KPK? Pertanyaan yang masih jadi, aku juga tanya itu. Iya sih. Kenapa kok bisa begitu? Iya sih. Dan ternyata, awal-awal menjadi pimpinan KPK, diduga yang bersangkutan mendapat gratifikasi helikopter mewah. Tapi kan dijawab sama dia. Iya. Dan dijawab, tapi kan menjawab kan bukan berarti terselesai permasalahan. Betul, betul. Kalau nggak salah, kasusnya masih dalam pemeriksaan itu. Itu masih dalam pemeriksaan. Tapi kan lolos terus kan. Lolos terus. Itulah yang menjadi problematika ya. Dan kali ini rasanya alat buktinya cukup banyak dan semoga lengkap ya. Nah, Pak Novel, saya tuh mau tanya. Sebenarnya gini, ketua KPK nih ya. Ketua KPK. Artinya, jangkan ketua KPK. Siapapun lah deputi-deputinya dan sebagainya. Ini kan memiliki kemungkinan besar atau kesempatan besar untuk, bukan korupsi, tapi untuk mengancam dan untuk tukar poin. Iya, iya, iya. Bener dong? Artinya, saya bisa aja dong, oke kalau nggak mau ditangkap, segini, segini, segini. Karena yang dipikirkan mereka, yang dibahas mereka ini jumlah duit yang banyak. Betul. Artinya kemungkinan-kemungkinan itu ada dong sebenarnya. Iya, iya. Sebetulnya begini. Di KPK itu, sebenarnya ada banyak sistem pengawasan. Sistem pengawasan yang paling ideal apa? Kalau dalam lingkungan, dalam audit itu istilahnya lingkungan pengendalian. Sesama teman saling mengawasi atau saling melaporkan. Sifat egaliter dalam bekerja, itu menjadi hal penting. Jadi kontrol sosial atau kontrol lingkungan itu menjadi terjadi. Yang kedua, di KPK itu dari dulu ada sistem pengendalian internal atau pengawasan internal, yang itu sangat kuat sebenarnya. Bahkan di sana itu tidak berlaku, maka zero tolerance. Zero tolerance. Tapi kan godaannya besar sekali, Pak Novel. Ya, itulah beratas korupsi memang godaannya besar. Makanya harus dipilih orang-orang yang betul-betul... Kuat iman. Kuat iman punya, bukan sekedar nasionalisme, patriotik. Rela berkorban. Patriotik ya, rela berkorban. Rela berkorban untuk negara. Karena korupsi betul-betul dampaknya luar biasa. Kalau kemudian itu dijadikan jalan untuk kepentingan pribadi, kepentingan kelompok, atau bahkan kepentingan politik, itu bahaya. Ya, bisa. Itu kan bisa seperti itu. Sangat bahaya. Karena ini kan untuk intinya ya, dipegangin deh orang satu-satu. Saya sih yakin ya, menurut saya, kalau saya salah yaudah. Menurut saya sebenarnya banyak pejabat-pejabat kita yang mungkin korup, tapi belum dipanggil gitu. Cuma ditunggu aja gitu, nanti... Harusnya bisa seperti itu kan? Jangan-jangan sudah banyak. Oh ya, sudah banyak. Saya malah begini. Di beberapa kesempatan, saya menyampaikan secara lugas ke publik. Baik melalui media sosial, melalui podcast saya, dan beberapa kegiatan wawancara. Saya berharap masyarakat betul-betul mau menempatkan perhatian yang serius. Kalau emang ada orang KPK yang terlibat, kita harus dorong untuk laporkan. Walaupun emang berat gitu. Kenapa? Karena melaporkan itu tentu ada sedikit kesulitan kan melaporkan. Pastinya nanti orang itu ngelawan segala macam. Apa yang terjadi pada Anda? Kalau dibiarkan, problemnya tak berat. Karena kalau KPK-nya korup, terus kita mau berharap kepada siapa beratas korupsi. Yang paling penting begini, Mas Dedy. Kita tahu bahwa Pak Presiden, Pak Jokowi, 2014 ketika menjabat beliau, IPK kita, Indeks Persepsi Korupsi kita, itu sekitar di angka 34. Dari angka 100 maksimal. Terus pelan-pelan naik terus. 2019 ketika KPK-nya lemah, apalagi pimpinannya bermasalah seperti sekarang ini, turun-turun terus dari yang angka 40 sekarang kembali lagi ke 34. Saya yakin tahun ini turun lagi nih. Kalau turun Pak Presiden, semasa menjabat minus. Bayangkan. Padahal satu poin turunnya IPK itu, itu dampaknya besar sekali. Dampak ke investasi, dampak. Itu bisa dihitung secara kuantitas. Jadi awalnya 34. 34. Itu tahun 2014 ya? 2014. Lalu naik. Naik sampai angka 40. Berarti semakin baik. Semakin baik. Semakin baik. Sekarang turun lagi. Sampai 34 sekarang. Dan saya yakin, ini akan turun lagi nih. Kalau begini kejadiannya. Makanya saya mendukung, siapapun yang terlibat korupsi di KPK, mau ketua KPK-nya, rasanya ketua KPK-nya nggak sendiri tuh. Saya kok curiga, pimpinan lain ada yang terlibat. Saya mau nanya, kalau memang satu orang ketua KPK ini, tadi Bapak udah bilang Pak Fili korupsi, atau nepotisme, atau apapun itulah. Kenapa pimpinan yang lainnya diam aja? Nah itulah. Saya sering menyampaikan kritik terbuka. Bahkan saya pernah bertemu dengan ketua Dewan Pengawas, Pak Tumpak Pengabean. Saya bilang, Pak, kenapa Dewan Pengawas tidak pernah mau melaporkan ke penegak hukum? Karena begini, dalam KUHAP, itu pasol 108 ayat 3, itu dinyatakan, pegawai negeri yang dalam bekerja, mengetahui ada dugaan kejahatan tidak bidana, wajib melapor. Wajib melapor. Kecuali dapat. Kalau. Ya kalau dapat. Dapatnya apa maksudnya? Dapat. Dapat peringatan. Dapat peringatan. Jadi, melihat dari, ini kewajiban ya? Ya. Kalau masyarakat berhak melapor. Beda kan? Oh, berhak melapor. Kalau pegawai negeri, orang yang dibayar. Wajib melapor. Wajib itu hukumnya harus. Harus. Kalau nggak dilakukan, melanggar. Melanggar. Kalau berhak itu punya kesempatan untuk melakukan. Boleh milih. Opsional kan? Ya. Oh, wajib melapor. Wajib melapor. Nah ini, ada beberapa dugaan pimpinan KPK yang berbuat korupsi, nggak dilaporkannya dengan pengawas. Belum lagi, pimpinan yang lain. Atau pejabat di KPK. Mestinya mereka banyak informasi, tapi belum pernah mereka melapor. Boleh saya simpulkan, selama KPK berdiri ini paling kacau? Ya. Saya yakin ini yang paling parah. Dan saya melihat begini, dampaknya ini bukan sekedar, apa namanya, merusak KPK ini saja, tapi merusak agenda pemerintahan korupsi yang telah dibangun oleh pemerintah. Pak Novel sadar nggak, kalau saya aja sebagai masyarakat umum ya, begitu sekarang lihat KPK, maaf nih, Pak Novel juga kan di KPK sekarang juga, di polisi tentang pemberantasan korupsi juga. Tapi kalau saya sebagai masyarakat umum, jadi kayak, ah apaan sih, jadi antipati gitu melihat KPK, jadi maksudnya, ah bohong semua nih. Nah itu kan bahaya, Pak. Sangat bahaya. Bahkan begini, banyak kasus-kasus besar, yang seharusnya itu ditangani, ditangani itu dua ya, keuntungannya. Determin efek, efek cerah. Yang kedua adalah, uang negara bisa kembali, jadi pulihkan. Ini banyak kasus-kasus besar, nggak ditangani oleh KPK. Contoh, saya nyebut kasus-kasus, contoh nanti terlalu politis ya. Sekarang lagi rame politik-politikan, tapi nggak bisa disebut contoh lah ya. Tapi kasusnya besar-besar. Harusnya itu menjadi concern. Kalau KPK-nya kemudian nggak mau menangani perkara yang besar-besar, terus KPK-nya mau ngapain? Contoh nih maksudnya apa? Uang-uang masuk ke partai gitu? Bukan, contoh kasusnya. Saya berikan contohnya, kasus Bansos gitu. Kasus Bansos kan priliunan, nilainya kerugian keuangan negara. Tapi nggak diusut-tuntas. Itu tugasnya KPK. Kenapa? Karena KPK, OTT kasusnya, terus kemudian belum ditidaklanjuti. Padahal, bukan hanya swapnya, kerugian keuangan negara, siapa yang pulihkan ini? Dan itu nilainya besar sekali. Tapi kan ini banyak sekali pejabat-pejabat yang kemarin akhirnya hampir diperiksa. Ya hampir semua, mungkin, bukan hampir, tapi banyak sekali. Dan akhirnya, kasusnya hilang aja tuh begitu. Hilang aja begitu. Akhirnya akan terjadinya seperti itu. Nah oke, saya mau tahu aturannya dulu nih. Sebagai ketua KPK atau anggota KPK. Berarti saya tidak boleh, kalau saya anggota KPK atau ketua KPK, berarti saya tidak boleh ketemu dengan orang yang kita selidiki? Iya. Nggak boleh ketemu? Sama sekali nggak boleh. Kalau? Baik, bukan bertemu kata-katanya. Berhubungan. Berhubungan tuh bisa bertemu. Bisa berkomunikasi. Atau hal apapun yang kaitannya hubungan. Setelah Anda dicurigai. Setelah KPK melakukan pengusutan. Oke, misalnya saya ketua KPK deh. Oke. Saya ketemu Pak Novel. Belum dicurigai, belum ada apa-apa, boleh dong? Boleh. Kalau Bapak pejabat, boleh nggak saya ketemu Bapak? Boleh. Katanya nggak boleh juga. Boleh. Kalau ketemu boleh. Cuman, di KPK, kalau dulu ketika saya masih di KPK, itu untuk menjaga, maka pertemuan-pertemuan dengan pejabat itu tidak boleh dilakukan secara pribadi. Berarti tempat terbuka? Di tempat terbuka, atau ada yang temenin. Dan konteksnya harus jelas. Oke. Maka diupayakan seoptimal mungkin menghindari pertemuan-pertemuan. Tapi, kalau bertemu atau berhubungan dengan pihak berperkara, berperkara itu maksudnya sudah ada laporan di KPK, sudah diverifikasi, sudah melakukan pendalaman, itu bertemu pidana. Pidana? Pidana. Berarti kena dong? Kena makanya. Makanya saya bilang ke... Kalau pidana berarti Pak Ferry langsung kena ini pidana. Harusnya kena. Jadi sudah nggak ada perdebatan lagi. Cuma proses kan mungkin masih ada hal yang perlu dilengkapi ya. Tapi seperti Mas Denifil ini bagus sekali. Bisa langsung tahu gitu kan. Saya memang salut. Coba Anda lihat ya, setelah tayang ini berapa hari. Dipancing. Berarti saya nggak boleh ketemu nih ya. Kan saya ketua KPK nih ceritanya. Saya nggak boleh ketemu dengan Bapak kalau saya sudah mencuriginya Bapak. Oke. Kalau ketemu misalnya, di jalan ketemu gitu gimana dong? Bertemu, jadi gini ya. Bunyi deliknya itu begini. Dilarang mengadakan hubungan. Langsung atau tidak langsung. Kalau bertemu kan bukan mengadakan. Kalau mengadakan ada kesengajaan. Ada suatu perencanaan. Saya bisa bilang nggak sengaja. Saya ketemu di lapangan tenis gitu. Iya. Tapi kan semua kan dibuktikan. Akan bisa dilihat kan. Itu sengaja apa tidak. Kalau bertemunya lima kali, ya masa nggak sengaja. Kalau ada titipan-titipan yang diserahkan, ya masa nggak sengaja gitu lah. Jadi bisa dijelaskan. Bisa dijelaskan. Oke. Nah sekarang polisi ingin memperkarakan Pak Firly. Iya. Oke. Secara hukum berarti boleh ya? Pak Firly ditangkap itu boleh ya? Sangat boleh. Sangat boleh ya? Walaupun dia seorang penjabat KPK. Sangat boleh. Dan begini, dalam penanganan perkara, dalam rangka untuk memeriksa seorang tersangka. Kalau tersangka ya, saksi kan nggak mungkin ditangkapkan. Untuk menghadirkan, itu penyidik boleh pemilih. Memanggil atau menangkap. Kadangkala untuk kepentingan penyidikan, itu penangkapan menjadi pilihan. Apalagi kalau ternyata ada kaitan atau kekhawatiran dan persangkutan melarikan diri. Atau menghilangkan bukti-bukti. Itu akan menjadi pilihan itu, melakukan tindakan itu. Oke. Nah sekarang pertanyaan saya. Kan ini sampai sekarang, ini udah tersangka belum sih Pak? Saya belum tahu. Kalau besok kan udah mungkin. Jangan-jangan hari ini sudah ya? Oh bisa. Tapi kalau dia belum tersangka, kok polisi bisa menggeledah rumah Pak? Iya penggeledahan mesti bisa dilakukan di tempat manapun yang diduga ada barang bukti yang disembunyikan. Sebelum dia jadi tersangka? Bisa. Bisa? Bisa. Bisa, harusnya bisa. Nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Sepanjang memang itu mengikuti kaedah ya. Karena melakukan penggeledahan itu pasti izin pengadilan gitu-gitulah. Selama syarat-syaratnya dilakukan gitu ya. Wow. Oke. Jadi kalau menurut Bapak nih, kasus terakhir lah. Kan kita tahu kasusnya banyak, tapi lewat-lewat. Kalau kasusnya yang terakhir, kasusnya Bapak Yasin Limpo. Oh Yasin Limpo. Gini-gini. Kalau melihat dari kasusnya Bapak Yasin Limpo, SEL gitu ya. Iya, SEL. Yang bersangkutan kan melaporkan, atau paling nggak diperiksa terkait dengan apa namanya, kasus korupsi. Dan kemudian ada diduga bertemu dengan Filih Bahuri gitu ya. Dan kemudian diduga ada pemerasan. Menurut saya begini. Ini suatu hal yang luar biasa. Orang kan melihat kalau korupsi, pelakunya adalah menteri, itu sering dibilang itu big fish gitu ya. Kalau saya bilang, kasus SEL dibandingkan kasus Firly, kasus Firly, kalau benar, dia berbuat pemerasan, Lebih parah berarti. Ini giant fish. Ini gede sekali. Kenapa? Karena ketua lembaga penegak hukum, dan dia adalah, apa namanya, ketua KPK, yang tugas yang beratas korupsi, justru terkait dengan perbuatan korupsi sendiri. Baru kali ini. Komedi ya Pak ya. Ya itu makanya. Ya kan kayak komedi. Komedi ya. Kan itu dibuat untuk memberantas. Tapi dia sendiri. Sekarang seperti itu, kacau nya luar biasa. Saya malah lebih khawatir lagi, jangan-jangan, dia gak sendirian. Dan jangan-jangan, sudah sering. Kenapa? Gini loh, Pak Mas Dedy. Orang kalau diperas, menjadi korban pemerasan, penegak hukum, itu pastilah orang yang berbuat pelanggaran hukum. Atau kesalahan. Jadi posisi dia secara relasi kuasa, dia di bawah. Iya. Melaporkan, itu berat sekali. Jarang ada orang korban pemerasan, baru berarti melapor, jarang sekali. Ya kalau lapor, diperiksa juga, kena juga. Tambah di bejek, tambah di bongkar yang lain-lain, tambah di kerjai. Itulah mengapa saya selalu mengatakan, kasus ini, kasus yang harus diprioritaskan. Justru kalau dikatakan, mana yang lebih didahulukan, ya kasus penegak hukumnya dulu. Karena dia yang lebih besar, dia yang lebih jahat, dan dia yang lebih harus segera dituntaskan. Kenapa? Tadi yang saya katakan, bisa jadi, kalau kemudian dibiarkan, kasus pokoknya, atau kasus korbannya dulu, yang diselesaikan, maka ada potensi, dia justru terancam. Saya bukan dalam konteks membela siapapun. Tentunya, dalam konteks ini, siapapun yang berbuat korupsi, usut yang benar. Usut yang benar. Dengan objektif, dengan jujur. Tapi ketika penegak hukum yang memeras, dan kemudian perkara korupsinya didahulukan, menurut saya salah itu. Lebih salah lagi. Karena itu ada potensi, justru membuat orang-orang ini terancam, atau kemudian dia merasa takut, dan tidak akan membuka pelaporan kasus, atau memberikan kesaksian, atau memberikan bukti-bukti atas kasus pemperasannya, itu dengan tak optimal. Atau orang-orang ini merasa aman, untuk korupsi. Maksudnya? Karena kalau saya korupsi, saya bisa bayar ketuanya. Nah, itu yang bahaya. Bisa juga dong Pak. Iya, betul. Iya kan? Kalau udah ngobrol. Dicontoh sama orang-orang lain. Iya kan? Ngobrol di lapangan bola gitu misalnya. Oh, kamu gini-gini. Ya, tapi kita bagi 30 persen lah. Iya, itulah. Itu semua kemungkinan rusaknya. Itulah rusaknya. Dan yang lebih parah lagi, Mas Dedy, coba lihat. Seorang ketua KPK, punya katanya safe house ya. Di jalan kerta negara. Bayangin. Saya tahu harganya, saya tahu mal. Saya nggak tahu. Tapi logikanya, kalau untuk rumah transit, atau tempat tinggal istirahat, ketua KPK itu, di ruang kerjanya itu, ada tempat istirahat. Ada spring bed. Jadi, untuk apa istirahat di situ? Rumahnya pun nggak jauh. Jadi, logika-logikanya yang saya lihat, ini banyak sekali hal yang harus diungkap ini. PR-nya masih banyak itu. Yang saya tahu, di kita negara, itu kalau rumah, setahun saya nih Pak, itu setahun sekitar minimal 4-5 M. Wah, dasyat. Itu berapa bulan gaji ketua KPK? Karena saya pernah iseng Pak, ini rumah tuh kok derasi berapa? Tentu ada rumah yang disewakan. Saya tanya, harganya segitu Pak. Wuh, gila. Padahal gaji ketua KPK, sekitar 100-120 juta sebulan. Wih, ngumpulinnya lama dong Pak. Ya itu, makanya. Lalu dipakai buat transit aja, nggak masuk akal. Nggak masuk akal. Buat transit-buat transit. Jadi, kacau-nya luar biasa. Kacau-nya luar biasa. Nggak masuk akal. Saya, sebetulnya saya punya banyak informasi, cuman kan, saya berharap ini kemudian bisa diusut, dan kemudian yang lain-lain akan terungkap. Dan saya juga di kesempatan ini juga mendorong ya. Siapapun yang tahu fakta-fakta terkait dengan pimpinan KPK, atau pihak di KPK yang berbuat korupsi, laporkan. Ini momentum. Kita ingin KPK dibersihkan, KPK bisa memberantas korupsi yang benar, dan ini menjadi harapan buat kepentingan kita, bangsa dan negara tentunya. Oke, oke. Jadi, kalau Pak Yersin Limpo, mengatakan hal tersebut, artinya, beliau menjadi whistleblower? Bisa jadi. Bukan whistleblower ya. Justice Collaborator bisa jadi. Karena sudah tersangka dia. Kalau Justice Collaborator, harusnya bisa dibantu oleh kepolisian dong, Pak. Logikanya saya. Iya, iya. Tapi, saya nggak detail ya, bagaimana polanya. Karena biasanya, Justice Collaborator itu, dilakukan oleh penegak hukum yang sama. Iya, ini beda. Di dua penegak hukum yang beda. Tapi, terlepas dari segala kesalahan atau permasalahannya Pak SEL ya. Tapi, saya melihat, upaya melaporkannya itu, suatu hal yang luar biasa. Dan ini harus ditiru. Harus ditiru. Dan didorong agar, jangan sampai ada praktek-praktek seperti ini. Artinya, menurut Pak Novel, mungkin saja, ada beberapa orang yang kemarin ketangkep-ketangkep-ketangkep itu, juga mengalami kasus yang sama, tapi nggak berani melapor. Kenapa bisa nggak berani melapor? Sekarang bisa dibayangkan, kalau orang terlibat di kasus hukum, kasus korupsi lah gitu, dan diperas oleh oknum di KPK lah gitu ya. Begitu diperas, ketika dia melaporkan, yang ada justru masalahnya tertambah berat. Kan begitu logikanya. Tapi kan sudah tersangka kan? Iya, ketika tersangka kan, dia masih berharap, hukumannya nggak terlalu berat. Oh. Uangnya nggak disita semua gitu kan. Daripada ngelapor. Kasusnya barangkali, dia berbuatnya satu saja gitu kan. Kan dia masih berharap itu. Nah ini yang bahaya gitu. Dan saya tentunya, apa ya, kejahatan, pemerasan, korupsi pemerasan ya, itu kejahatan yang level, kejahatan korupsi yang levelnya paling tinggi. Pemerasan? Iya. Kenapa, Pak? Karena ketika orang sudah pada posisi berani memeras, biasanya sudah pernah menerima suap. Biasanya sudah pernah terima gratifikasi. Dan bisa jadi pernah berbuat korupsi-korupsi yang lain. Baru diberi. Karena nggak mungkin tiba-tiba orang itu punya mental untuk berbuat korupsi pemerasan. Nggak mungkin. Pelan-pelan tuh, Pak ya. Belajar dulu gitu ya. Sampai ke... Penjahat nggak belajar dulu ya. Iya kan, nyongkel ini dulu. Baru bisa bolbang gitu ya kan. Iya sih. Tapi kan pesurat penangkapan SEL itu ditanda tangannya oleh Pak Firli sendiri ya? Nah, ini juga... Nah, itu pertanyaan saya. Ini juga, saya baru ingat ya nih. Harusnya, apa ya, di KPK itu malu gitu ya. Karena kan konflik of interest. Iya kan? Terus kenapa harus ditangkap gitu? Jangan-jangan ini bagian intimidasi juga. Jangan-jangan ya. Saya khawatir hal-hal seperti inilah yang terjadi. Dan itu kemudian menjadi, apa namanya, upaya untuk membungkam atau menakut-nakuti orang untuk tidak berani ngomong apa adanya atau tidak melaporkan perkara yang sedang ditangani itu. Inilah bahayanya, Mas Deddy. Pak, saya... Ini di luar itu. Kalau misalnya orang ditangkap KPK di penjara, penjaranya itu sama nggak sih dengan penjara kepolisian? KPK punya rutan sendiri. Punya rutan sendiri? Iya, penjara rutan sendiri. Di KPK ada 2-3 tempat, saya lupa tuh. Dan, beberapa waktu yang lalu, saya pernah menyampaikan atau membongkar ya, fakta-fakta bahwa ternyata di rutan KPK juga ada penghutan. Jadi, aduh, kalau dikatakan kerusakan ini, kerusakan ini terlalu besar. Makanya saya memandangnya begini, Mas Deddy. Kasus pimpinan KPK ini, ini momentum. Momentum untuk membersihkan KPK. Yang beberapa waktu yang lalu, saya pernah mengatakan bahwa penyidik atas nama Robin, yang bersangkutan di persidangan mengatakan loh, ada pimpinan KPK yang terlibat, tapi kan nggak diusut ya. Dan kemudian ada pihak lain yang terlibat, tapi nggak diusut. Selain itu, juga terkait dengan pimpinan KPK yang mengunturkan diri atas nama Ibu Lili. Yang bersangkutan, duka algratifikasi nggak diusut juga. Padahal itu tidak pimpinan korupsi. Terus, ada beberapa kejahatan lain, contohnya di rutan KPK. Ini perlu diusut. Dewan Pengawas KPK nggak ngapa-ngapain. Dan banyak lagi perbuatan-perbuatan lain yang harusnya dilakukan pengusutan dengan benar, dan itu nggak dilakukan. Saya khawatir kalau ini semua dibiarkan, kepercayaan publik kepada KPK yang sekarang sudah jatuh, tambah datuh lagi. Nah, makanya saya mau tanya barusan Pak. Ini lebih baik dibersihkan atau dibubarkan? Saya melihatnya begini. Sebelum bicara ke situ ya, Mas Dari. Ini momentum untuk Pak Presiden. Pak Presiden masih ada waktu, kurang lebih hampir satu tahun. Ini momentum untuk memperbagi KPK. Kenapa? Kita tahu ada putusan Mahkamah Konstitusi yang justru mau perpanjang pimpinan KPK ini setahun lagi. gini? Kenapa rusak? Belum lagi apakah diduga Fili Baur ini berbuat sendiri? Jangan-jangan ada pemimpinan lain yang terlibat. Saya kalau meyakini kalau kemungkinan besar, kayaknya sendirian agak sulit tuh Pak. Saya yakin ada. Nah, ini yang harusnya diusut ya. Oleh karena itu, untuk kepentingan agar apa namanya, pemberantuan korupsi ini bisa benar-benar dilakukan, maka banyak hal yang harus diupayakan oleh Pak Presiden. Di antaranya tadi, perpanjangan apakah harus dilakukan kepada pimpinan KPK yang masalahnya seperti ini. Terus yang kedua, Kan nggak bisa? Tangkep. Kan ada yang lain lagi pimpinannya. Kalau Fili-nya, kalau sudah ditangkap atau jadi tersangka tentunya harus non-aktif. Jadi nggak bisa diperpanjang. Tapi ada pimpinan lain. Tapi yang lain, kalau diduga ada yang terlibat, sementara Dewan Pengawasnya posisi sangat lemah. Dan mengaku tidak punya kewenangan. Jadi problemnya begitu berat. Saya kok berpikir seandainya kemudian pemerintah memandang perlu untuk melakukan langkah strategis perbaikan KPK, termasuk juga memperbaiki pemerintahan korupsi di Indonesia, ini satu tahun lumayan lah kita bisa banyak berbuat. Paling tidak apa namanya, pembersihannya dulu. Setelah itu, di tahun berikutnya baru dilakukan kerja yang benar. Tapi, nah ini Pak, pertanyaannya. Kalau dibersihkan, terus nanti dibuat lagi, nanti kan terulang lagi Pak. Ada aja orang-orang seperti ini Pak. Kenapa tidak dibubarkan saja Pak? Kan sudah ada kepolisian. Bapak juga dikepolisian di masalah korupsi. Saya di bagian pencegahan. Pencegahan itu tidak punya kewenangan loh. Ya, maksudnya di kepolisian saja gitu. Tidak, saya kira begini ya. Negara-negara yang indeks persepsi korupsinya cukup tinggi, seperti Singapura, dan banyak negara-negara lain, itu punya lembaga seperti KPK loh. Punya. Kenapa kita tidak? Yang kedua, dari waktu ke waktu, itu lembaga pemerintahan korupsi selalu kemudian diupayakan, dilemahkan, dijekal, hingga kemudian dibubarkan. Sedangkan, membentuk lembaga seperti ini, itu berat sekali. Karena butuh kerelaan politik. Saya yakin namanya orang, apa namanya, penguasa ya, pemerintah dalam hal ini, tentunya siapapun, pasti ketika ingin membentuk lembaga sekuat KPK atau se-consen KPK untuk pemerintah korupsi, itu beresiko juga orang-orang dekatnya juga bisa kena. Maka, butuh komitmen yang kuat untuk itu. Kalau KPK-nya dibubarkan, terus kita mau pakai apa? Dan yang kedua, lembaga penegak hukum lain rentan-terintervensi kok. Itu fakta. Nah, kalau kita melihat dari konvensi di beberapa contohnya UNODC gitu ya, itu di situ dinyatakan bahwa semua negara peserta itu wajib mempunyai lembaga yang independen untuk pemerintah korupsi. saya boleh mendebat Pak Novel, Pak. Sekarang seandainya KPK jadikan satu aja dengan kepolisian. Tapi kan tadi Bapak mengatakan bahwa rentan intervensi. Oke lah. Saya kenal dengan teman-teman di kepolisian, Bapak juga di kepolisian. Kita nggak usah munafik, nggak usah apa. Polisi juga banyak masalah. Ada masalahnya sendiri. Oke. Nah, sekarang dengan adanya KPK, itu terbukti masyarakat lihat tuh loh. Bikin instansi baru, sekarang instansinya juga ada masalah. Nggak ada bedanya. Malah lebih parah lagi. Kayaknya ini lebih parah nih dibandingkan instansi polisi ini. Apa yang menurut ini? Jadi gini. Jadi nggak penting, Pak. Oke. Jadi saya mikir begini, Mas Dedy. Tempel aja kepolisian, Pak. Kalau kita hanya melihat begitu, tentunya kita harus lihat ke belakang dulu. Kan terjadinya KPK seperti sekarang tidak tiba-tiba. Ada proses lama. Saya katakan dari 2016 lah. Dari upaya melabeli KPK itu sebagai orang-orang Taliban, radikal, dan lain-lain kan. Terus kemudian undang-undang itu dirubah. Ada tahapan fase panjang untuk membuat termudian KPK betul-betul seperti sekarang. dan KPK diposisikan radikal sehingga dukungan publik juga semakin kurangan kepada KPK. Dan kemudian dengan posisi itu KPK-nya dilemahkan. Jadi sebetulnya kalau kita melihat dari lembaga sejenis, seharusnya untuk bisa memberatas korupsi memang lembaganya harus dependen. Tapi poin utamanya begini, Mas Dedy. Memberatas korupsi nggak bisa juga dibebankan hanya kepada KPK saja. Tapi kepada negara. Memberatas korupsi itu tugas negara, Mas Dedy. Bukan hanya tugas KPK. Dan kalau dalam undang-undang KPK, siapa yang harus memberatas korupsi? KPK bersama semua kementerian lembaga. Masing-masing kementerian lembaga itu harus memberatas korupsi di tempatnya masing-masing. Dan KPK yang mengkoordinir. Upaya-upaya ini yang barangkali perlu diatur dengan lebih baik. Tapi kalau hanya dibebankan, contohnya di KPK atau KPK yang dibebankan di polisi. Yang ada, nanti jangan-jangan kita nggak memberatas korupsi. Jangan-jangan contohnya sektor penegakan penegakan hukum yang korupsinya masih banyak. Banyak ketidakadilan, banyak masalah hukum yang kemudian kita lihat nyata-nyata menjadi hal yang sangat mengganggu, mengusik rasa keadilan masyarakat. Itu kemudian akan terus terjadi. Jadi masih butuh nih? Sangat butuh. Sangat butuh? Sangat butuh. Tapi sangat butuh ditambah political will ya. Kalau hanya kemudian KPK-nya dibentuk, ya sudah akan kerja. Nggak bisa. Harus didukung oleh kekuatan politik. Tentunya dalam hal ini adalah presiden, lembaga kepresidenan, dan DPR. Harus memberikan dukungan yang benar-benar untuk betul-betul bisa memberatas korupsi. Kenapa? Karena dampak korupsi besar sekali. Nggak bisa kemudian korupsi itu dipisahkan dengan ekonomi. Sekarang dampak permasalahan ekonomi yang banyak ini sekarang terjadinya diantaranya karena praktek-praktek korupsi kok. Dan banyak lagi kok terlalu panjang. Tapi kan lo Bapak mengatakan dibantu oleh pemerintahan. Ya. Disokong, dibantu. Kalau yang kau rupa aja menteri kok. Nah itu. Makanya kan sebenarnya dibantu dalam konteks ini adalah didukung prosesnya harus akuntabel dan transparan. Mau siapapun yang berbentuk. Transparannya gimana? Pak, saya tuh punya pertanyaan kemarin Menko Menko 28T. Eh? Iya. Dua. 8 triliun. 8 triliun ya? Pokoknya segitu ya. Itu kan nggak mungkin sendirian, Pak. Ya. Terus kok yang lain hilang? Ya itu. Sekarang kita melihat praktek korupsinya banyak sekali. Bukan sekitar itu, Mas Dedy. Yang saya katakan tadi yang korupsi di masa pandemi itu besar-besaran. Kalau cuma 8 triliun itu kecil. Itu kecil, Pak? Kecil. Korupsi 8 triliun kecil? Masih banyak lagi yang lain. Saya baru kali ini mendengar ada korupsi 2,5 triliun fiktif. Itu di tangan kejakung, kan? Apa namanya? Salah satu perusahaan konstruksi 2,5 triliun fiktif. Bayangkan. Separah itu praktek-praktek korupsi. Dengan melihat kejadian-kejadian itu, maka kalau kita terus kemudian agak sedikit kendor dengan upaya pemberantuan korupsi, ini dampaknya besar sekali. Apapun rencana pemerintah untuk membangun, pasti akan tergerus lah. Tergagalkan dengan praktek-praktek. Tapi ini artinya sebuah tamparan, ya? Dan harusnya orang itu kalau ditampar belajar, gitu kan? Maksudnya, Panovel, kan? Ya, ya. Nah, Pak, saya penasaran, Pak. Dulu kan katanya KPK itu korupsi itu sampai ada tertinggi hukuman mati, ya? Sebetulnya begini. Di pasal 2 ya 2, Undang-Undang Tidak-Undang Korupsi, kalau praktek korupsi dilakukan pada saat bencana, itu harusnya hukuman mati. Kasus man sos itu bisa dilakukan hukuman mati, harusnya. Karena terjadi di saat bencana pandemi. Ya, itu konteksnya psikologinya udah orang susah lagi, butuh duitnya lu makan. Ya. Mau setan, loh, gitu kan. Ya, ya, ya. Kayaknya, Pak. Itu bukan temannya setan, itu udah setannya, tuh. Ya, ya, ya. Nah, kalau ketua KPK korupsi, bencana bukan? Itu bukan bencana. Tapi, mestinya hukumnya ditambah sepertiga. Hukumnya ditambah sepertiga. Itu, itu aturannya begitu. Oh serius, ada gitu? Tambah sepertiga. Tambah sepertiga dari hukuman nasinya? Ya. Artinya, hukumannya ditambah sepertiga dari yang semestinya. Ada pemberatan kalau pembinaan KPK, ya. Bukan cuma pembinaan, penyidik juga. Penyidik juga. Jadi, siapapun yang bekerja di KPK, kalau ketuaan korupsi, hukuman ditambah sepertiga. Aduh. Tapi, terlepas dari ini semua, ya. Saya masih melihat di KPK sebenarnya masih banyak orang yang cukup baik, ya. Cuman sekarang problemnya adalah pegawai KPK adalah PNS. Dengan ada yang undang-undang yang baru. Ketika menjadi PNS, posisi mereka rentan. Rentan kemudian bisa dipindahkan suatu waktu. Atau kemudian disangsi, dan lain-lain. Ini membuat mereka kemudian menjadi sulit untuk berani melapor. Dan tentunya, saya sering di beberapa kesempatan, saya selalu mendorong kawan-kawan di internal KPK. Laporkan dong. Kalau dibiarkan begini terus, saya khawatir orang-orang baik di KPK resign. Dia nggak mau di KPK, karena untuk apa? Tapi kan tidak semua orang seperti Pak Novel. Nggak lah. Saya pikir banyak juga orang yang betul-betul punya komitmen, Mas. Ada juga yang kemudian memilih, udah saya diam dulu sambil menunggu, kemudian ada situasi tertentu untuk bisa merupakan korupsi yang sungguh-sungguh lagi. Bisa jadi pilihannya begitu. Iya sih. Emang kayak saya gimana, Mas. Anda kan pukul habis. Anda kan, Anda tuh ya kalau menurut saya, Pak, luar biasanya Bapak tuh kayaknya, ya ini tujuan hidup saya, ya saya berbakti buat masyarakat, ya udah hidup mati di tangan Tuhan. Gini, Mas Deddy. Kalau Mas Deddy pernah meneliti dalam-dalam bagaimana dampak korupsi itu betul-betul membuat susah masyarakat. betul-betul menggagalkan kepentingan bangsa. Pasti marah sekali. Jangan-jangan Mas Deddy lebih dari saya. Kalau Bapak mengatakan begitu, kok itu bisa korup? Karena kalau gini ya, orang berbuat korup atau berbuat jahat itu nggak tiba-tiba. Biasanya orang bisa berbuat korup itu diawali dengan perbuatan tidak jujur dan lain-lain. Sudah rusak mentalitasnya dia bisa berbuat. Saya yakin itu. Sama seperti kita, kenapa kita kemudian berbuat curang atau ngakalin orang? Kenapa kita menjaga kredibilitas? Mas Deddy bisa seperti ini kan pasti punya integritas dan kredibilitas. Kalau nggak mungkin jadi orang hebat seperti sekarang. Nah, kalau orangnya tidak punya kredibilitas dan sebagainya, kok bisa kepilih? Barangkali proses demokrasinya yang sedang bermasalah. Ya, berarti kan dari hulu ke hilir Pak ini Pak. Kalau bicara aja gitu kan Pak. Dari hulu ke hilir ini masalahnya Pak. Kalau gitu. Kita memang bicara dengan di tengah problematika yang sesuai luas. Iya, makanya. Jadi agak repot. Jadi repot gitu. Mungkin gini, saya punya usul gini Pak. Waktu itu kan pernah dituduh Taliban, pernah dituduh apa, terus dilumakan dan sebagainya. Terus nanti kalau orang biasa. Ini aja kalau ya ketua KPK itu lima atau enam orang gitu ya. Tapi pemuka agama. Eh, siapa tahu? Pemuka agama masing-masing gitu kan. Menjaga. Kalau udah sampai pemuka agama tetap korup juga. Gue nggak tahu dah gimana. Tapi begini. KPK itu salah satu kelebihannya di undang-undang KPK itu adalah peran mengedepankan peran serta masyarakat. Ini yang belakangan ini oleh pimpinan KPK sekarang nggak dilakukan. Mereka menutup diri atas peran serta masyarakat. Ini yang saya dengar dari kawan-kawan NGO ya. Dan kawan-kawan aktivis yang selama ini mendukung KPK untuk bisa kerja benar. Ketika peran serta masyarakat itu kurang, maka pengawasan secara alami itu nggak terjadi. Sehingga semuanya terjadi di ruang tertutup. Orang nggak banyak tahu. Iya, kita masyarakat juga nggak ngerti apa-apa. Tapi nolongnya itu gimana Pak? Masyarakat itu bisa nolong apa? Gini, ada PP nomor 38. 43 tahun 2018 yang itu merubah dari aturan sebelumnya yang membuat ruang masyarakat untuk bisa mengakses informasi dan banyak hal lain lagi yang bisa dilakukan. Itu bagian dari peran serta masyarakat yang bisa dilakukan. Satu lagi begini, seandainya mahasiswa banyak peduli dengan masalah-masalah yang terjadi dengan praktek-praktek korupsi dan mereka riset di bidang ilmu yang masing-masing. Kan kita bisa petakan soal problem-problem korupsi di masyarakat. Dan banyak lagi yang bisa dilakukan. Dan itu sebetulnya aturan hukumnya ada. Cuman memang perlu banyak orang yang mau mendorong itu agar itu bisa dilakukan. Dan masif. Kalau itu bisa dilakukan paling tidak orang merasa terawasi. Kalau terawasi kan takut berbuat korupsi. Saya punya pertanyaan tapi saya agak bingung nanyanya ke Pak Novet. Kalau orang korupsi 100 miliar, 200 miliar sampai berapa ya? Ya 500 miliar lah gitu Pak. Itu kayaknya saya masih percaya kalau dia korupsi untuk diri sendiri masih mungkin. Tapi kalau 8 triliun, 22 triliun, bukannya kerja kelompok Pak. Pasti. Orang hampir tidak mungkin bisa korupsi sendiri. Ya kan? Karena sistem kan sudah ada. Dan semua ada pencatatan yang apa namanya yang akuntabel lah gitu ya. Yang semuanya harus ada data dan record ya gitu. Berarti kan bisa untuk kepentingan politik, kepentingan apa. Bisa jadi. Bisa gitu dong. Bisa jadi. Nah berarti yang masuk itu tumbal dong. Belum tentu ya. Tapi gini, kalau dikatakan sebagai tumbal, kalau dia berbuat bukan tumbal dong. Tapi kalau ternyata tidak diusut secara tuntas itu problem lain lagi. Jadi kalau tumbal kan bisa jadi dia nggak berbuat. Tapi kan dia berbuat. Dia berbuat. Nah kalau tidak diusut lagi bisa terjadi. Bisa mungkin juga KPK-nya takut untuk ngusut. Itulah makanya lembaga penegak hukum beratas korupsi itu harus lembaga yang independen. Dan biasanya mereka itu mengkaitkan dengan peran serta masyarakat ada proses pengawasan. Ada komunikasi dengan publik sehingga dia tidak di ruang gelap. Jadi prosesnya orang takut memain-main. Dan sebenarnya kalau benar-benar jadi ketua KPK dan benar-benar orang yang baik ya. Kita bicaranya orang yang jujur, bersih. Bersih, jujur gitu ya. Baiklah. Bersih, jujur. Itu kayaknya pengawasannya harus 24 jam diawasi seperti jagain presiden. Mobil anti peluru. Andai contoh. Beginilah. Kalau saya begini ya. Kerja memberatasi korupsi ini kan bukan kerja perorangan. Ini kerja kolektif. Dan kalau kita terus kemudian betul-betul mau bekerja sungguh-sungguh. Saya pikir tidak sebegitunya lah. Walaupun ada juga ya mas Dedy. Anda, Anda. Anda contoh. Saya meyakini saya meyakini saya bukan sekedar mau diserang begini. Saya mau dibunuh berkali-kali. Ya makanya. Tapi kan tidak bisa juga bunuh saya. Buktinya tidak semuanya yang mereka malu bisa terjadi. Maaf Pak Nover. Maaf. Bukan menghina fisik. Mata Anda picek sebelah Pak. Karena disiram air keras Pak. Apa itu Pak? Tapi begini mas Dedy. Bagi saya. Saya meyakini tidak mungkin terjadi sesuatu kecuali memang sudah ada takdirnya itu. Tidak mungkin terjadi. Saya mau ngelawan Bapak bawa-bawa takdir. Susah nih ngelawannya kalau sudah bawa-bawa takdir. Dan yang kedua. Yang kedua. Porsi saya adalah perbuat. Ketika saya punya kesempatan berbuat itu saya menguntungkan diri sendiri ketika saya bisa berbuat. Iya Pak. Ya. Jangan mau bawa takdir dong Pak. Kalau udah bawa takdir bawa Tuhan. Saya bingung jawabnya. Oke. Saya percaya takdir. Tapi kan manusia harus berusaha Pak. Betul. Harus penjagaan kan boleh dong Pak. Kalau gitu presiden nggak usah dijagain Pak kalau takdir. Iya. Dan pembinaan KPK itu mestinya ada porsi pengawalan. Nah itu maksud saya. Kalau porsi pengawalan ada. Ada. Porsi pengawalan ada. Tapi kan kalau kemudian berpikir begitu semua pegawai KPK dikawal akhirnya-akhir kerja nggak? Nggak kerja Mas Dedi. Iya juga sih. Contohnya tim tim intelijen KPK lah gitu. Yang kerjanya paling depan. Terus dikawal semua. Nggak bisa kerja bagaimana kerja. Ya tapi kan masalahnya kasus Bapak bikin orang-orang yang di KPK takut juga Pak. Makanya saya selalu bicara tadi untuk menghilangkan takut tadi Mas Dedi. Saya saya pernah bekerja di bidang-bidang yang resiko tinggi. Saya pernah jadi komandan kombi pasukan. Oh iya saya tahu tuh. Saya pernah jadi di bagian buser gitu ya. Menghadapi pereman-pereman yang punya senjata api gitu. Dan punya tugas-tugasnya seperti itu. Dan saya melihat sendiri bagaimana saya menghadapi resiko-resiko itu. Artinya ada proses panjang yang buat saya belajar. Dan kemudian saya berani mengambil resiko itu dalam konteks berbuat kebaikan. Saya nggak pernah berpikir resiko ya Pak Eci. Bagi saya yang penting adalah saya berbuat kebaikan itu saya ambil. Ya. Kalau prosesnya itu. Ya saya tahu. Bapak-bapak luar biasa. Cuma gini Pak. Bapak pernah coba ya. Kita telah satu-satu. Bapak pernah di mana tadi? Saya pernah tugas di Aceh. Aceh? Ya. Kena tembak Pak? Nggak. Nggak. Di Ketua Buser di? Di Penggulu. Penggulu. Premanisme gitu. Iya. Senjata, api. Iya. Kena tembak Pak? Nggak. Nggak. Terus di mana lagi Pak? Di KPK. KPK. Kena kan? Iya. Sekarang kalau dibicara probabilitas. So, bayangkan. Saya di Aceh itu. Iya berarti lebih bahaya jadi KPK Pak. Lebih bahaya jadi KPK Pak. Samanya begini Mas Dedy. Kalau bicara begitu. Saya tidak selalu melihat resiko itu terus kemudian linear begitu. Karena ada kalanya orang yang bekerja di resiko tinggi tapi nggak apa-apa. Iya juga sih. Benar sih. Ada yang resikonya rendah. Iya. Malah kena. Malah kena. Menjelaskannya gimana kalau begitu? Sama aja. Iya. Misteri lain. Jadi ada, contohnya mohon maaf nih. Ada orang yang mungkin jualan di pinggir jalan. Iya tabrak. Iya tabrak. Mati. Ada orang yang kerjanya resiko tinggi jadi sopir yang sejak hari-hari kemalah-malah resiko. Nggak pernah ketahuan sampai tua. Jadi ada hal begitu juga yang nggak bisa dihitung secara linear itu. Maksud saya. Saya paham sih Pak. Saya paham Pak. Tapi kembali tadi. Kalau kita betul-betul mencintai negeri ini. Maka kita berani harus mengambil bukan nasionalisme saja. Paciwa Patriot. Patriot ya. Karena Patriot itu rela berkorban juga. Betul. Pak kalau Bapak ditawarin nanti setelah kasusnya selesai ditawarin menjadi Ketua KPK gitu. Jika Ketua KPK itu bukan ditawarin. Dipersilakan mendaftar. Nah gitu. Kenapa Bapak daftar? Ada kemungkinan saya mendaftar. Ada kemungkinan. Keren. Tapi tentunya syarat-syarat harus terpenuhi. Sekarang belum terpenuhi syarat-syaratnya. Emang nggak syarat-syarat? Syarat umur. Pembinaan KPK diubah. Syaratnya sekarang minimal 50 umurnya. Berapa? Saya 47. Oh bisa dirubah kan? Kan itu kan bisa lah kalau buat Bapak. Maksudnya bukan demi kepentingan yang baik kenapa nggak bisa kalau menurut saya loh ya. Tapi syarat itu formil. Harus diikuti kan? Kecuali ada gugatan di Mahkamah Konstitusi. Saya yang gugat. Buat Pak Novel saya yang gugat. Karena terbukti kan kalau Bapak yang disitu kan lu patriot. Saya yang gugat. Masih banyak yang lain. Tapi pada saatnya nanti saya memenuhi syarat bisa jadi saya akan mendaftar. Ada kemungkinan. Kenapa ya usianya 50? Aneh deh. Saya nggak tahu. Itu perubahan baru nih. Sebelumnya 40 kan? Iya. Dengan undang-undang nomor 2019. Apakah mereka berpikir orang tua tidak mau korup? Saya nggak tahu pertimbangannya apa. Tapi yang jelas syaratnya sekarang itu. Nah kalau ini saya pribadi boleh ya Pak ya. Kalau saya pribadi ngomong. Saya nggak setuju deh. Harusnya maksudnya justru usia 40-an itu maksudnya sehat-sehatnya masih ini yang masih bisa kemana-mana gitu Pak. Itu kematangan justru malah. Iya gitu. Jangan nungguin 50. Nungguin 50 udah. Itu udah sepakat Pak Sidi. Iya kalau itu saya nggak setuju tuh Pak. Berarti bakal ya Pak ya? Ada kemungkinan ya. Artinya sepanjang nanti ada orang-orang yang betul-betul qualified ikut saya mungkin bisa jadi nggak. Tapi kalau kemudian saya merasa bahwa oh saya mesti ikutin. Saya akan ikut. Tapi kemungkinan besar lah saya ikut. Tapi katanya Bapak mau keluar dari Satgas Khusus. Oh begini. Saya memang sejak awal di Satgas Khusus Pencegahan Korupsi di Polri. Ini kan bukan untuk berkarir di sana. Jadi kami melihat begini. Pak Kapolri kan punya rencana untuk membuat lembaga khusus pencegahan korupsi di Polri. Karena Polri itu ada pencegahan blue collar crime. White collar crime-nya nggak ada unit pencegahnya. Makanya untuk membangun waktu itu dari KPK ketika dikeluarkan banyak orang. Dan orang-orang yang punya kompetensi yang memadai. Maka diwadahi, ditawari untuk mau ikut masuk di Polri. Tapi sepertinya kami bukan untuk berkarir ya. Pada saat tertentu tentunya semoga nggak lama lagi. Maksudnya ini singgah? Bukan singgah. Kita berkontribusi lebih tepatnya. Tempat singgah lah. Berkontribusi untuk mendukung upaya pencegahan korupsi. Untuk menyiapkan nanti masuk ke KPK lagi. Semoga. Saya berharap teman-teman bisa masuk ke KPK lagi. Saya mau coba bongkar. Walaupun begini. Banyak juga yang kemudian sudah merasa. Udah deh kami nggak mau di KPK. Banyak juga. Karena kan apa ya. Lu bayangkan Mas Dedi. Teman-teman ini kan bekerja. Betul-betul mau berkorban lah. Dan resikonya cukup tinggi. Kemudian dikerjai. Dihina. Diusir. Dihina. Dikatakan tidak berlewasan kebangsaan. Bila untuk kepentingan negara. Dikatakan seperti itu. Dihina. Terus kemudian. Oh iya Bapak nggak lulus ya Pak. Iya. Malu juga saya ketemu sama tentara ini kan. Tapi kurang lebih itulah. Jadi padahal saya dari AKBRI. Saya mengikuti banyak proses tes-tes seperti itu. Jadi emang dahsyat sekali. Itu saya lesback dulu boleh Pak ya. Nggak lulusnya bagian apa Pak? Tahu nggak sih? Saya tanya nggak dikasih tau. Kalau nggak lulus kan ditanya. Nggak lulusnya di bagian apa? Nggak dikasih tau. Itu kebangsaan kan? Tes wawasan kebangsaan. Iya. Ya tes wawasan kebangsaan kan. Iya. Padahal saya dari AKBRI. Di AKBRI tes itu banyak. Selama ini Pak sering kali mendapat tes-tes seperti itu nggak? Dari Pempak dulu segala macem. Bukan sekedar tes saja atau teori. Praktek bela negara sudah sering saya lakukan. Nah itu. Saya mendapat penghargaan dari Presiden dua kali. Bintang jasa. Jadi saya kira ke ngawuran ini. Tapi saya sekarang ini sudah sangat nggak khawatir. Karena yang melakukan tes ini justru malah bagian dari masalah Pak Resideni. Jadi saya semakin melihat. Oh iya. Pantes. Itulah. Yang melakukan tes yang sedang diperiksa kasus korupsi. Iya. Kalau Anda ada di sana kan bahaya Pak. Makanya Anda harus tidak masuk. Tapi ini sebenarnya komedi banget. Karena saya ingat banget waktu itu. Iya kita sempat ngobrol kan Pak. Di podcast juga ya masalah yang Bapak keluar dari KPK dikeluar. Bukan dikeluar. Tidak diterima lagi gitu kan. Disingkirkan lah. Disingkirkan gitu. Lucunya tidak lolos tes kebangsaan. Di KPK. Tapi diambil kepolisian. Lah gimana ceritanya? Artinya menunjukkan bahwa tesnya yang kemarin di KPK itu abal-abal. Iya dong. Kalau benar. Nah kepolisian nggak mau dong. Orang ini nggak lolos tes ke negaraan, kebangsaan kok. Dan ketika kami diterima di kepolisian. Kan ada persetujuan dari Kemenpan, dari BKN. Kan seperti itu. Artinya bukan polisi sendiri. Ada lembaga-lembaga negara lain. Dan nggak dites dulu kan Pak? Lalu dites. Dites lagi? Dites yang hal-hal yang ditanyakan yang mau nanti. Dites dan kami lulus semua. Jadi yang dikatakan itu saya yakin itu bohong. Bohong sekali. Bahkan sampai hari ini kami tanya nggak lulusnya di bagian apa? Nggak ada jawaban. Nggak ada jawaban. Kami gugat. Kami melakukan upaya memaksalah. Untuk melakukan upaya agar semuanya transparan. Itu nggak dilakukan juga. Karena itu nama baik nggak sih Pak? Iya. Sangat. Iya dong. Bahkan Alexander Marwata, pimpinan KPK. Itu mengatakan dalam press release bahwa kami itu merah dan nggak bisa dibina. Wih, teroris. Teroris ada dera kaderadikalisasi. Artinya bisa dibina. Berarti Anda lebih dari teroris. Lebih dari teroris. Kan gawat itu. Merah dan tidak bisa dibina. Itu pernyataan dia yang kemudian kami laporkan yang bersangkutan. Tapi gimana? Orang berbohongnya terang-terangan, berbohongnya sering. Jadi sama seperti Mas Dedy lihat. Beberapa waktu yang lalu. Si Alek Marwata ini ketika kasusnya terkait dengan Basarnas. Eh Basarnas atau apa? Kamelah saya lupa ya. Basarnas ya. Yang ada TNI yang kemudian ada kaitannya. Kan yang bersangkutan mengumumkan bahwa TNI ini tersangka. Ternyata tidak. Belum. Kan dia berbohongnya terlalu sering. Kali itu dia berhubungan dengan pejabat TNI itu. Biar kapok kan? Biar kapok? Biar kapok. Artinya kebohongan itu pada saat tertentu akan kelihatan gitu. Dan memalukan gitu. Memalukan Peli. Saya tuh kan baru baca berita Pak. Montan Sekretaris FPI Munarman. Hari ini bebas dari penjara. Iya. Dikonfirmasi dijem masyarakatan. Blah-blah-blah. Bebas murni dari lapas salemba dengan persidu berlaku. Dan mengucapkan ikrar setia kepada NKRI. Ini kan artinya kalau gini pada saat itu dianggap apa. Lalu ada pembinaan gitu kan intinya kan. Ikelas setia pada NKRI gitu. Berapa berarti sudah tidak bisa di Indonesia? Parah sekali ya. Orang Anda tidak bisa dibina loh. Tapi untungnya dari Polri kemudian mengklarifikasi itu. Dan kemudian menjelaskan semua kan. Bukti diterima. Jadi PNS ada syaratnya tuh. Aneh banget sih. Ada syarat. Itulah makanya. Kalau nggak aneh. Pembinaan KPK nggak kena kasus korupsi mesti di. Iya bener. Bener juga sih. Iya maksud polisi juga ada syarat-syaratnya kan. Ada syaratnya. Ada tesnya. Ada pemeriksaannya juga dari Kemenpan dan PKN. Saya kira semuanya jelas kok. Bapak dari tentara juga. Iya. Saya dulu dari Akabri. Iya. Akabri. Jadi apa ya. Ya itulah tadi. Kalau kemudian praktek-praktek apa namanya. Perlawanan terhadap pemerintahan korupsi dilakukan dari dalam KPK. Inilah yang terjadi. Bahaya. Nanti ini momentum luar biasa. Iya. Balas dendam. Bukan. Untuk memperbaikin KPK. Jangan dibalas lah kasihan. Dibiarkan jatuh sendiri. Yang balas Tuhan ya Pak. Iya. Udah kembali. Dibiarkan jatuh sendiri. Oke. Kemungkinan. Melarikan diri bisa gak sih Pak. Siapa itu? Ya. Ya itulah. Saya beberapa waktu yang lalu. Saya bicara dengan kawan-kawan media. Ketika ditanya soal peluangnya pembinaan KPK ini. Saya justru malah mengingatkan. Sebaiknya Firly Bauri segera ditangkap. Kalau yang betul buktinya lengkap. Segera ditangkap. Karena buktinya itu kan terlalu banyak. Dugaannya, perbuatannya udah banyak. Saya yakin juga nih. Itu juga ada. Sekarang tanggal 30. Bapak mengatakan Firly segera ditangkap. Iya. Sekarang tanggal 30. Kalau diduga sering berbuat. Pastilah ada harta yang akan disembunyikan. Saya khawatir kalau kemudian itu yang terjadi. Dengan kondisi sekarang. Bisa saja melarikan diri. Iya betul. Kalau sudah melarikan diri, nyarinya susah. Kita lupa dengan harun masiku yang akan tangkap-tangkap. Udah gak tau kemana. Iya. Jadi saya pikir ngambil resiko. Kalau dibiarkan kemudian justru ada peluangnya melarikan diri. Iya. Kalau sudah tersangka ya. Kalau saksi kan gak bisa ditangkap. Tapi dengan bukti-bukti gini, masa sih gak tersangka? Iya orang udah digeledah, udah diapain. Oke Pak. Mungkin terakhir gini Pak. Mungkin terakhir gini. Bapak yakin? Bahwa KPK ini satu saat nanti bisa menjadi instansi yang... Ya kita gak bicara 100% lah. Satu persen kan kita gak pernah tau. Tapi menjadi instansi yang jauh lebih baik. Gini Mas Dedy. Kalau KPK itu dibiarkan, ya kita gak yakin. Tapi kalau KPK dibentuk, diarahkan, pasti bisa menjadi lembaga... Siapa yang arahkan? Negara dong. Dalam ini kan negara ada pimpinannya. Ada Pak Presiden. Yang sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan. Sekarang apalagi KPK lembaga eksekutif. Kan dibawa Presiden. Maka harus dibuat skala prioritas atau skala prioritas lah ya. Untuk membuat kebijakan strategis mobilitas korupsi. KPK arahkan, dorong, awasi. Dan dibikin sistem pengendalian yang kuat. Agar KPK-nya bisa bekerja efektif. Banyak contoh kok. Hari ini indeks persepsi korupsi Indonesia di bawahnya Timor Leste. Artinya kita lebih korup daripada Timor Leste. Malaysia, kita banyak bantu mereka waktu itu untuk menguatkan lembaga anti-korupsinya. Sekarang kita belajar sama dia. Terus kita mau jadi apa lagi? Jadi saya pikir inilah kesempatan kita untuk mendorong agar semua kebijakan negara, kebijakan pemerintah untuk membangun itu betul-betul bisa dikawal. Karena kalau kemudian praktek korupsinya masif, apalagi besar-besar, nggak mungkin ada kebijakan yang bisa diimplementasikan dengan baik. Dan tentunya bukan hanya itu saja. Kita juga risau dengan masalah ketidakadilan, masalah hasil manusia. Dan itu semua terjadi karena praktek-praktek korupsi. Belum lagi masalah terkait dengan sumber daya alam. Masa kita mau biarkan semuanya begitu rusak dulu baru kita perbaiki? Ini momentum yang tepat sekali. Semoga kemudian momentum ini diambil oleh Pak Presiden, memperbaiki KPK, dan mendorong agar Indonesia menjadi jauh lebih baik dalam upaya mempertahankan korupsi. Pak, sebelum saya udain, tapi bukti-buktinya sudah ada. Kalau sudah digelidah masih nggak ada, Mas Didi. Saya yakin ada. Pak Nopel, saya terus ya Pak Iyar. Saya ikut mendoakan satu saat nanti Bapak menjadi ketua KPK. Kalau Bapak jadi ketua KPK, menarik nih. Keren nih. Kalau jadi pimpinan KPK, ya mestinya nggak boleh kemana-mana, Mas Didi. Nggak boleh datang ke podcast gitu kan. Emang nggak boleh Pak ya? Nggak, membatasi diri, balik tidak. Kan saya bukan pejabat Pak. Kan bukan pejabat Pak. Jadi, apa namanya, takutnya mau menyampaikan sesuatu yang yang nggak boleh disampaikan, yang rahasia. Ini kayak mau jadi penyangkapi-peneran aja sih ini. Tapi kayaknya, eh jangan salah. Doa dia luar biasa loh. Dia set-set-set doanya diawab langsung. Masya Allah. Ya siapa tahu Pak. Tapi kalau saya beneran sih Pak. Tadi saya baru ngomong, kalau jadi ketua KPK kan kita podcast bisa banyak bocoran. Langsung jawab. Tapi kita nggak bisa kemana-mana. Pak, saya selalu ya Pak ya. Iya, sama-sama. Dan mudah-mudahan, ya mungkin, masyarakat udah capek kali Pak. Kalau ngomong saya. Dengan hal-hal seperti ini. Ini lucu sekali. Karena buat saya, saya tuh selalu ngomong gitu, kalau ketemu orang, ini gimana sih korupsi sebesar ini tuh buat siapa aja sih? Yang ngambil siapa sih? Ininya siapa sih? Dan mereka tuh orang-orang yang di atas sana ngeliat nggak? Anak-anak stunting kita. Cahat sekali korupsi. Itu kan, bansos dikorup. bansos dikorup. Al-Quran dulu Pak dikorup Pak. Itu udah, gimana otaknya gitu loh. Proses perbaikan masalah COVID-19 juga dikorup. Kita siap, kita siap. Luar biasa gitu. Jadi udah, wah udah lah capek deh kalau ngomongin kayak gitu. Tapi Pak Novel, terima kasih banyak. Sama-sama, Mas Didi. Saya setiap kali bicara dengan Pak Novel tuh selalu salut, selalu bangga jadi orang Indonesia. Iya, karena saya ngeliat bahwa ya di Indonesia masih banyak orang baik. Dan permasalahannya dari dulu saya mengatakan, di Indonesia tuh masalahnya cuma satu. Orang baik, orang baik, kadang-kadang nggak mau ngomong. Iya. Toanya kecil orang baik tuh. Iya, iya. Makanya toanya harus dibesarkan. Itu. Pak Novel, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Pak. It's such an honor, always an honor, Pak. Let's close this. 5, 4, 3, 2, 1. And close the door. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.